Al-Fatihah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul dan berjumpa pada hari ini di awla yang mulia ini Salawat dan salam Semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW Teman-teman, apa kabar hari ini? Teman-teman, Masya Allah ya Allah itu menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin Allah juga menganugerahkan kita manusia berupa akal dan rasa Termasuk rasa suka, rasa sayang dan lain-lain Termasuk juga rasa husnuzon ya Teman-teman juga udah pada tau gitu Kalau husnuzon itu sifat yang paling penting dimiliki setiap manusia Karena ketika kita melihat atau memandang suatu hal itu Agar tidak buruk gitu ya Agar positif thinking gitu ya Jadi enggak sembarangan Nah, dan sifat yang seharusnya kita hindari Hadir pada diri kita itu adalah suuzon Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Jauhilah banyak dari prasangka Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa Nah, ada sedikit cerita ya teman-teman Pas dulu Pas saya SMA Kelas 8 akhir semester Nah Eh 8, kelas 11 Kelas 11 Kelas 11 di akhir semester Pembagian rapot Nah, kalau pembagian rapot kan wajib sama orang tua ya Kalau enggak sama wali yang lainnya Nah Kodaruh loh orang tua saya Semuanya enggak bisa hadir gitu Ya udah Saya hadir sendiri gitu ya Ke sekolah Enggak tahu gimana nanti pengambilan rapotnya gitu Pas Kata ibu Masuk Ada masalah yang harus kamu selesaikan gitu Nah, saya tuh pikir Apa masalahnya gitu ya Perasaan baik-baik aja gitu Selama dia saya Wah mungkin gitu ya Nah, pas gitu Saya masuk Udah gitu Saya Ditanya sama ibu Gini Gini SPP-nya Tinggal satu bulan lagi Yang belum dibayar ya bulan ini Iya bu gitu Nah, perihar rapot Rapot kamu belum bisa ibu kasihkan gitu Belum bisa dibagikan Loh, kenapa bu gitu Karena kan ini SPP saya mau dibayar kok sekarang gitu Enggak akan ditunggak gitu Nah, kata si ibu teh Bukan itu masalahnya Kenapa bu gitu Nah, kata si ibu teh Kan ini pembagian rapot Seharusnya sama orang tua Kok kamu berani-beraninya gitu ya Diambil rapot sama pacar gitu Hah? Saya teh kaget gitu Pacar dari mana bu gitu ya Orang ini kakak saya gitu Langsung kita tuh semuanya langsung ketawa ya sama alat teh Nah, disitu teh ibu teh Hah? A-a gitu Orang umurnya juga kelihatannya mendekat gitu Ya emang deket kita sama bu gitu ya Disitu teh saya ngejelasin Ya bu, saya teh kakaknya Bukan pacarnya mana ada gitu ya Pacar ngambil rapotnya gitu Untungnya teh disitu teh Udah gak ada orang tua yang lain gitu ya Nah, udah gitu Si ibu teh dari situ teh Meren malu ya Udah nyangka yang gimana-gimana gitu Terus ibu teh minta maaf Minta maaf ya Ibu teh bukannya nanya dulu Malah langsung Ngehakimi kalian gitu Terus malah diterahirin lagi rapotnya Udah mah Diterahirin Dihakimi gitu ya Untungnya Gak pada yang Gak banyak yang tau gitu Ya sama Saya teh yaudah gak apa-apa bu gitu ya Nah Dari kejadian itu Ada hikmah yang dapat diambil Itu ketika kita Melihat orang itu Jangan sampai Jangan sampai kita tuh Menyimpulkan Menyimpulkan yang Apa kita Eh apa sih Salah Jadi kita teh Jangan pernah Menyimpulkan sembarangan Jangan pernah lihat orang Dari penampilan Sama gerak-geriknya saja gitu Kita teh harus tau baik-baik dulu Gak boleh Suhuzon Gitu aja gitu Nah dari situ juga Ada pelajaran Buat anak pribadi gitu Harus terus belajar Berhusnuzon Kepada orang lain Karena Di suhuzonin orang lain tuh Gak enak gitu ya Maka Dari itu Teman-teman Jauhilah yang namanya Suhuzon Karena Opini yang dibangun Tanpa fakta Adalah Awal dari Berakhirnya Sebuah Kebenaran Mungkin cukup Sekian dari saya Mohon maaf Apabila banyak Kesalahan Mohon maaf Apabila Perilaku Saya tidak sesuai Dengan perkataan saya Karena Murni Kesalahan Datangnya dari saya Dan Kebenaran Datangnya dari Allah Ditutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati